Kitab Amsal, Pasal 15 Jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan, tetapi jawaban yang kasar menyebabkannya bertambah. Mendengarkan orang bijak menambah pengetahuan, tetapi hanya yang tidak berguna keluar dari mulut orang bodoh. Tuhan melihat yang terjadi di mana-mana. Ia mengamati setiap orang, yang jahat dan yang baik. Kata-kata yang ramah adalah seperti pohon yang memberikan hidup, tetapi kata-kata dusta membinasakan semangat. Orang bodoh menolak nasihat ayahnya, tetapi orang bijak mendengarkan teguran. Orang baik kaya dalam segala hal, tetapi penghasilan orang jahat hanya menimbulkan kesulitan. Orang bijak mengatakan sesuatu yang berisi penjelasan yang baru, tetapi orang bodoh tidak mengatakan sesuatu yang baik didengar. Tuhan membenci persembahan yang diberikan orang jahat, tetapi ia senang atas doa orang baik. Tuhan membenci gaya hidup orang jahat, tetapi orang yang berusaha mengerjakan yang baik dikasihinya. Siapa yang berhenti dengan hidup yang benar akan dihukum, dan orang yang benci terhadap teguran akan binasa. Tuhan tahu segala sesuatu termasuk yang terjadi di tempat orang mati. Jadi, Tuhan pasti tahu yang dipikirkan manusia. Orang bodoh benci kalau mereka dikatakan salah, sehingga mereka tidak mau meminta nasihat kepada orang bijak. Jika ada yang bergembira, wajahnya menunjukkannya. Tetapi, jika hatinya sedih, jiwanya merasa kalah. Orang bijak berusaha mendapatkan lebih banyak pengetahuan, tetapi orang bodoh hanya menginginkan lebih banyak yang tidak berguna. Hidup selalu sulit bagi orang miskin, tetapi sikap yang benar dapat mengubahnya ke dalam suatu pesta. Lebih baik miskin dan hormat kepada Tuhan daripada kaya dan mempunyai banyak kesulitan. Lebih baik makan sedikit di suatu tempat yang ada kasih daripada makan banyak di tempat kebencian. Orang yang mudah marah menimbulkan kesulitan, tetapi sabar membawa damai dan ketenangan. Bagi orang malas, hidup ini seperti jalan yang ditumbuhi duri dan semak. Bagi orang baik dan tulus, hidup ini seperti jalan besar yang mulus. Anak yang bijak membuat orang tuanya berbahagia, tetapi anak yang bodoh menghinanya. Bertindak dengan bodoh membuat orang bodoh bergembira, tetapi orang bijak hati-hati melakukan yang benar. Jika orang tidak meminta nasihat, rencananya akan gagal, tetapi orang akan berhasil jika mendengarkan perkataan orang bijak. Orang bergembira jika mereka memberikan jawaban yang baik. Perkataan yang benar pada waktu yang tepat adalah hebat. Apa yang dilakukan orang bijak membawa kepada hidup di atas bumi dan menghentikannya menuju jurang maut. Tuhan membinasakan rumah orang sombong, tetapi harta janda dilindunginya. Tuhan membenci pikiran jahat, tetapi perkataan ramah disenanginya. Siapa yang menerima uang untuk melakukan yang salah mendatangkan bencana, tolaklah pemberian seperti itu, dan engkau akan hidup. Orang baik berpikir sebelum menjawab, tetapi orang jahat tidak demikian, dan itu menimbulkan kesulitan baginya. Tuhan menjauh dari orang jahat, tetapi ia selalu menjawab doa orang baik. Senyum membuat orang lain berbahagia, dan kabar baik membuat mereka merasa lebih baik. Untuk diperhitungkan menjadi orang bijak, orang harus belajar menerima kritik yang membangun. Jika ada yang mengabaikan teguran, dia hanya menyiksa dirinya. Tetapi yang mendengarnya akan memperoleh lebih banyak pengertian. Hikmat mengajar orang menghormati Tuhan. Rendahkanlah hatimu sebelum engkau dihormati. Terima kasih.